Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah kita kancurkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancur dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Malong Ming Malong Ming pada saat ini benar-benar sangat marah setelah diprovokasi oleh sosok Xiaoyan yang bersembunyi dibalik sosok Xiaofeng Pada akhirnya dengan kemarahannya pada saat ini ia segera melesatkan aura kuat kepada Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut gunung berapi kedelapan juga pada saat ini segera meletus Kekuatan yang kuat pada saat ini segera membentuk telapak tangan yang dilesatkan oleh Malong Ming Telapak tangan ini memiliki momentum yang sangat kuat dan ini benar-benar dilesatkan di atas kelapa Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berdiam diri dan tidak menatap ke arah serangan Telapak tangan yang dilesatkan oleh Malong Ming Ketika Malong Ming melihat hal ini sosoknya pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah Malong Ming berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlalu jauh memprovokasinya Faktanya sosok Xiaofeng di hadapan Malong Ming ini adalah seorang pengecut yang sudah diakui oleh surga ke-9 Malong Ming benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaofeng benar-benar akan memprovokasi Malong Ming dengan cara seperti ini Pada akhirnya Malong Ming pun segera berteriak bahwa Xiaofeng harus membayar harga atas semua tindakannya Setidaknya Xiaofeng benar-benar tidak akan bisa berpartisi sapi dalam upacara daftar emas kali ini Setelah selesai berbicara, senyum pada akhirnya segera muncul di sudut mulut Malong Ming Telapak tangan raksasa yang terkondensasi di atas kelapa Xiaoyan pada saat ini semakin menderu ketika dilesatkan Malong Ming tersenyum dingin dan berpikir bahwa Xiaofeng tidak akan bisa menghadapi telapak tangannya ini Namun tak lama setelah itu pada saat ini telapak tangan Malong Ming benar-benar mendek Telapak tangan seketika bergetar seolah-olah diremas dengan kekuatan yang kuat sebelum akhirnya robo dengan keras Senyum di sudut mulut Malong Ming pada akhirnya membeku Malong Ming terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya ia kembali tersenyum Malong Ming dengan penuh semangat segera berkata bahwa ini benar-benar menarik Ternyata Xiaofeng sudah menjadi lebih kuat dan pantas saja Xiaofeng berani berakting seperti itu di depan Malong Ming Tadinya ia hanya ingin menyakiti Xiaofeng dengan ringan tetapi sepertinya Xiaofeng pada saat ini benar-benar mencari kematian Setelah selesai berbicara pada saat ini aura yang terpancar dari tubuh Malong Ming kembali melonjak Suasana di sekitar pada saat ini benar-benar menjadi suram dengan Malong Ming yang menjadi semakin marah Malong Ming tidak pernah menyangka bahwa Xiaofeng akan memiliki kekuatan seperti itu untuk menyelesaikan serangannya Terlebih lagi hal itu dihancurkan dengan cukup mudah dan hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa Xiaofeng di depannya ini bukan lagi Xiaofeng yang pengecut Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih berdiam diri dan masih belum bergerak Malong Ming pada saat ini segera mengeluarkan sumber orijin abadi yang terus melonjak dan meningkat Kekuatan tekanan yang kuat pada saat ini menyapu area sekitarnya Batuan di bawah kaki Malong Ming juga mengeluarkan suara retak ketika Malong Ming pada saat ini mulai bergegas melesat Aura tahap akhir dosen bintang 9 di tubuhnya pada saat ini memiliki momentum yang sangat besar Saat berikutnya orijin abadi berwarna biru sedingin es segera muncul di sekeliling Malong Ming Pada saat ini domain es telah dibentuk oleh Malong Ming dan benar-benar mengelilingi Xiaoyan Suhu di sekitar tiba-tiba turun hingga titik beku dan hujan serta kabut di sekitarnya berubah menjadi jarum es setebal lengan Banyak jarum es yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini mengelilingi sosok Xiaoyan Wajah Malong Ming tampak terlihat dingin dan segel di tangannya pada saat ini berubah Malong Ming mengeluarkan teknik jarum es surgawi dan banyak jarum es yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini bergetar Sesaat kemudian jarum-jarum es ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Xiaoyan seperti hujan lebat Serangan ini benar-benar memiliki kecepatan yang cepat dan kekuatan yang kuat dan seketika menutupi seluruh titik buta dari Xiaoyan Sangat terlihat jelas bahwa Malong Ming pada saat ini benar-benar ingin langsung melukai Xiaoyan dalam satu kali gerakan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangkat kelapanya ketika menatap ke arah jarum es padat di sekelilingnya Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan pada saat ini api segera menyembur dari kulit Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut lautan api dengan suhu yang sangat tinggi segera meraung dan membentuk domain dari tubuh Xiaoyan Lautan api ini segera menyelimuti Xiaoyan dan suhu di sekitarnya seketika meningkat dengan cepat Semua es yang mengelilingi Xiaoyan pada saat ini mencair dalam waktu yang sangat singkat Jarum es yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Xiaoyan juga pada saat ini segera berubah menjadi uap Malong Ming di kejauhan juga pada saat ini sedikit terkejut Ia tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah nyala api yang sangat kuat Tidak heran Xiaofeng benar-benar begitu berani berhadapan dengan Malong Ming Hal ini benar-benar sedikit mengejutkan karena Xiaofeng ternyata memahami jalan api Setelah suara Malong Ming ini terdengar pada saat yang bersamaan tiba-tiba terdengar ledakan Cahaya putih pada saat ini menderuk keluar dari lautan api dan dalam sekejap mata Malong Ming pada saat ini menjadi buta Di saat yang sama Malong Ming juga merasa bahwa ia benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuhnya dalam waktu singkat Rupanya Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik cahaya kehancuran atau yaobang Sinar cahaya yang menyilaukan pada saat ini melesat dan telapak tangan besar juga muncul di udara Telapak sinar matahari ini segera menderuk dan melesat ke arah Malong Ming yang dalam kondisi sedang buta Tubuh Malong Ming pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak Oleh karena itu Malong Ming pada saat ini benar-benar tidak bisa menghindari telapak tangan Xiaoyan Tubuhnya seketika dihantam oleh telapak tangan dan terpetal mundur Malong Ming berguling-guling 100 meter di tanah sebelum akhirnya ia berhasil menstabilkan sosoknya Malong Ming pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Di mata Malong Ming Xiaofeng adalah orang yang ramah terlebih lagi ia juga tidak memiliki kekuatan Tetapi pada saat ini semua gambaran tentang Xiaofeng sebelumnya benar-benar runtuh Bahkan pada saat ini Xiaofeng benar-benar bisa memukul Malong Ming dengan satu gerakan meskipun ia masih belum bergerak Malong Ming pada saat ini menatap ke arah Xiaofeng dengan penuh kebingungan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa melakukan hal ini adalah buang-buang waktu bagi Xiaoyan Misi utama Xiaoyan kali ini adalah untuk meningkatkan kekuatannya Oleh karena itu Xiaoyan tidak ingin membuang-buang waktu bertempur melawan Malong Ming di tempat ini Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berbicara berlahan ke arah Malong Ming Xiaoyan berkata jika Malong Ming bersikeras untuk bertarung maka Xiaoyan akan bertarung bersamanya sampai akhir Tetapi pada saat ini Xiaoyan ingin menasihati Malong Ming Jika Malong Ming benar-benar ingin melawan Xiaofeng Malong Ming tidak harus melakukannya pada saat ini Bukankah mereka memiliki banyak peluang pertemuan di upacara daftar emas? Oleh karena itu mengapa mereka bertempur di sini dan saling melukai kedua belah pihak? Mendengar hal tersebut Malong Ming yang sebelumnya hendak marah pada saat ini terdiam Malong Ming menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini memang benar Terlebih lagi Malong Ming juga bisa merasakan adanya ancaman dari konfrontasi singkat sebelumnya melawan Xiaofeng Ancaman itu benar-benar membuat Malong Ming pada saat ini berpikir bahwa ia harus berhati-hati terhadap Xiaofeng Pada akhirnya Malong Ming hanya bisa menggertakan gigi dan menjentikan lengan bajunya Ia segera melesat kembali ke puncak gunung dan memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sama sekali tidak bergeming Malong Ming pada akhirnya segera berkata kepada Xiaofeng bahwa ia tidak tahu cara aneh apa yang Xiaofeng gunakan Tetapi Xiaofeng jangan khawatir karena ia akan menyambut Xiaofeng dengan baik di upacara daftar emas Setelah selesai berbicara Malong Ming segera menekan esmosi di dalam hatinya Sosoknya tidak lagi menatap ke arah Xiaoyan dan pada saat ini benar-benar kembali berfokus dalam pelatihannya Tidak ada lagi dialog di antara keduanya setelah pertempuran singkat ini Xiaoyan tenggelam dalam kultivasi begitu juga Malong Ming yang pada saat ini menutup matanya Gunung berapi sumber kedelapan ini meletuskan sumber orijin abadi lebih sering dengan jumlah orijin abadi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan puncak ketujuh Pada saat ini Xiaoyan juga telah menelan pil pengumpul jiwa yang sebelumnya Xiaoyan murnikan Pusaran yang seperti lubang hitam di dantian Xiaoyan pada saat ini segera menelan banyak orijin abadi Xiaoyan tampak seperti lubang hitam yang menyedot energi orijin abadi ini tanpa ada habisnya Tetapi tidak peduli seberapa banyak Xiaoyan menyerap sumber orijin abadi Rasa peningkatan yang dirasakan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat minim Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening dan menggertakan gigi Xiaoyan tidak bisa lagi meningkatkan kecepatan penyerapannya dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa pasrah Pada akhirnya dalam sekejap mata waktu tiga bulan dengan cepat berlalu Dalam tiga bulan ini Xiaoyan telah menghabiskan semua pil yang telah Xiaoyan murnikan sebelumnya Xiaoyan pada akhirnya perlahan membuka matanya dan aura di tubuh Xiaoyan pada saat ini memang jauh lebih kuat Tetapi Xiaoyan hanya bisa menghela nafas karena Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa merasakan adanya terobosan Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa Xiaoyan telah banyak menyerap sumber orijin abadi Tetapi pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih belum bisa menerobos Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirin Xiaoyan pada saat ini segera berdiri Xiaoyan kembali menggelengkan kelapanya karena pil yang sebelumnya Xiaoyan murnikan juga benar-benar telah digunakan seluruhnya Tanpa pil tersebut kecepatan kultivasi Xiaoyan benar-benar akan sangat berkurang Xiaoyan menyadari dengan bantuan pil tersebut Xiaoyan benar-benar menghemat banyak waktu Jika Xiaoyan tidak menggunakan pil sebelumnya tampaknya Xiaoyan benar-benar akan membuang-buang waktu dan tidak akan berhasil dalam waktu 3 bulan Tanpa penggunaan pil Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya Xiaoyan akan menyelesaikan semuanya dalam waktu kurang lebih 30 tahun Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan menekan esmosi di dalam hatinya Xiaoyan meregangkan pinggangnya dan pada saat ini segera menatap ke arah puncak ke sembilan Sementara itu di sisi lain Malong Ming juga pada saat ini telah membuka matanya Ia memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini bahkan tidak melirik ke arah Malong Ming Melihat sikap Xiaoyan ini Malong Ming pada saat ini kembali menjadi semakin esmoni Malong Ming pun bergumam di dalam hatinya bahwa Xiaofeng ini benar-benar berpura-pura di hadapan Malong Ming Sikap sombong dari Xiaofeng ini benar-benar akan dibalas oleh Malong Ming ketika waktunya tiba daftar emas dimulai Malong Ming pada saat ini benar-benar sangat gesal dan sangat esmosi kepada Xiaofeng Terlebih lagi ketika Malong Ming mengingat pukulan Xiaofeng sebelumnya Malong Ming memiliki kekhawatiran di dalam hatinya terhadap kekuatan dari Xiaofeng Hal itu dikarenakan terkecuali Yang Mulia Jiye dari surga ke sembilan Hampir sebagian besar murid dari aliansi Doshan sangat menghormati Malong Ming Dapat dikatakan Malong Ming adalah orang terkuat kedua setelah Yang Mulia Jiye dari surga ke sembilan Oleh karena itu dengan kemunculan Xiaofeng yang sebelumnya bisa memukul mundur Malong Ming Tentu saja Malong Ming pada saat ini memiliki kekhawatiran di dalam hatinya Singkatnya semua ini memiliki arti bahwa Malong Ming pada saat ini memiliki pesaing baru yang harus difikirkan Dengan sisa waktu kurang dari sembilan bulan Malong Ming telah menyiapkan ribuan pil kondensasi Ki untuk berlatih Ia menghabiskan seluruh tabungannya huannya untuk menerobos ke puncak Doshan Bintang Sembilan Malong Ming berfikir bahwa Yang Mulia Jiye merupakan seorang dogat Bagaimanapun dengan kekuatan di tahap akhir Doshan Bintang Sembilan Jenjang di antara kedua kekuatan benar-benar sangat jauh Tetapi dengan Malong Ming yang naik ke puncak Doshan Bintang Sembilan Malong Ming yakin bahwa ia masih memiliki harapan Oleh karena itu Malong Ming pada saat ini benar-benar berniat untuk berlatih sepenuhnya di puncak gunung Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata Xiaoyan segera tertuju pada gunung berapi ke sembilan Jauh sebelumnya Xiaoyan telah merasakan ada perasaan familiar di sumber gunung spiritual ini Ada pun apa perasaan tersebut Xiaoyan pada saat ini masih belum mengetahuinya Namun setelah tiba di sini perasaan keakraban itu benar-benar menjadi semakin kuat Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menaiki gunung ke sembilan yang berada di hadapannya Meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki pil untuk berlatih Tetapi Xiaoyan memutuskan untuk melihat-lihat terlebih dahulu Pada akhirnya Xiaoyan segera bergerak dan langsung menuju ke arah gunung berapi ke sembilan Melihat Xiaoyan yang melesat Malong Ming pada saat ini benar-benar sangat terkejut Malong Ming sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa orang ini pasti benar-benar gila Apakah ia benar-benar tidak tahu gunung berapi ke sembilan ini adalah area terlarang Tentu saja Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu mengenai hal tersebut Meskipun identitasnya adalah murid lama dari aliansi Doshian Tetapi di balik tubuh ini Xiaoyan adalah pendatang baru di aliansi Doshian Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahui bahwa gunung berapi ke sembilan ini adalah kawasan terlarang Melihat Xiaoyan yang pada saat ini melihilang di kejauhan Malong Ming pada akhirnya tersenyum sinis Malong Ming kembali bergumam sepertinya pada saat ini semua permasalahan akan segera diselesaikan Tidak ada orang yang pernah bisa keluar setelah memasuki gunung berapi ke sembilan Oleh karena itu jika Xiaofeng mati dengan cara ini maka itu akan mengurangi salah satu saingan Malong Ming Setelah selesai berbicara Malong Ming pada akhirnya kembali menutup matanya dan melanjutkan pelatihan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sudah memasuki gunung berapi ke sembilan Xiaoyan terus melesat di bawah tekanan yang pada saat ini menjadi semakin kuat Butuh dua hari penuh bagi Xiaoyan untuk akhirnya melihat puncak gunung ke sembilan Pada akhirnya Xiaoyan benar-benar telah sampai di puncak gunung berapi ke sembilan Yang merupakan titik tertinggi dari surga ke sembilan Origin abadi yang berada di gunung ke sembilan ini benar-benar membuat darah di tubuh Xiaoyan Seolah-olah melonjak ke girangan Xiaoyan pun memutuskan berkeliling-keliling sejenak dan merasakan sumber orijin abadi di sini yang benar-benar sangat kaya Xiaoyan bergerak perlahan dan Xiaoyan pada saat ini tampak berhati-hati Ada banyak sumber orijin abadi yang begitu kuat di sini dan mengapa Malong Ming tidak bergegas ke sini Memikirkan hal ini Xiaoyan berpikir sepertinya ada yang aneh di gunung ke sembilan ini Meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih belum mengetahui apakah yang aneh dari puncak gunung ke sembilan ini Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini tiba-tiba area di sekitar Xiaoyan mulai berubah Xiaoyan tiba-tiba merasakan sakit kelapa yang benar-benar sakit Bersamaan dengan hal itu beberapa gambaran aneh pada saat ini segera muncul di benak Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini melihat puncak gunung tetapi di dalam gambar yang dilihat oleh Xiaoyan Pada saat ini ada banyak orang yang berdiri di sini dan pertempuran sengit sedang terjadi Gambar itu diperbesar lagi di benak Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini melihat seorang gadis kecil Gadis ini tampak seperti gadis normal dan ia tampak berusia 5 atau 6 tahun Di hadapannya ada seorang pria parubaya dan pria parubaya ini terengah-engah Sepertinya ia telah dikalahkan sepenuhnya oleh gadis kecil yang berada di hadapannya Tawa hangat juga pada saat ini segera terdengar di kejauhan dan Xiaoyan melihat seorang pria Ketika Xiaoyan melihat pria ini Xiaoyan seketika sedikit terkejut Xiaoyan secara alami mengenali pria tersebut karena pria ini tidak lain adalah yang mulia Sosok yang mulia maju ke depan berjongkok mengusap rambut gadis kecil tersebut Senyum kebapaan di wajahnya pada saat ini melonjak dan sosoknya mulai berbicara Yang mulia berkata kepada si gadis bahwa Mingyue kecil benar-benar sungguh luar biasa Xiaoyan seketika terkejut menyadari sosok gadis kecil ini adalah Mingyue Keduanya berbincang-bincang dan Xiaoyan pada saat ini terus memperhatikan adegan tersebut Namun adegan ini tidak berlangsung lama dan semua pemandangan menyenangkan seperti itu seketika berubah Saat berikutnya tempat ini benar-benar sangat kosong dan menampilkan sesosok cantik yang duduk bersila di tengah Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah punggung seorang wanita dengan tato sekuntum bunga Bersamaan dengan hal tersebut sosok yang berada di hadapan Xiaoyan segera berbicara Sosoknya berkata akhirnya ia sampai disini Xiaoyan pun dengan ragu pada akhirnya segera menjawab apakah wanita ini berbicara kepada Xiaoyan Sosok itu pun seketika memalingkan wajahnya sedikit dan Xiaoyan pada saat ini kembali terkejut Xiaoyan sangat akrab ketika melihat warna dari sosok tersebut yang berwarna merah jambu Xiaoyan berpikir bahwa mata ini benar-benar sangat mirip dengan sosok yang sangat dekat dengan Xiaoyan Sosok ini tidak lain adalah putri ketiganya yakni Xiaoyan Di sisi lain sosok wanita itu pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa situasinya telah berubah Aliansi dosian bukan lagi aliansi dosian seperti yang dahulu Ia bisa mempercayai orang-orang yang memiliki tato bunga di tubuhnya Pada saat ini ia ingin meminta maaf kepada ayah karena ia benar-benar tidak bisa menjadi sekuat ayah Begitu perkataan ini terdengar pada saat yang sama Xiaoyan sekali lagi merasakan distorsi di sekelilingnya Pada akhirnya distorsi ini segera membuat Xiaoyan kembali ke tempat Xiaoyan sebelumnya Xiaoyan masih berada di puncak gunung dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tertegun Xiaoyan segera menyadari bahwa Xiaoyan telah mendapatkan informasi mengenai tato bunga Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga pada saat ini segera melihat adanya banyak garis-garis yang berada di bawah kaki Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk terbang ke atas dan melihat garis-garis tersebut dari atas Xiaoyan melihat bahwa garis-garis ini membentuk gambar bunga dari atas langit Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut setelah mendapatkan semua ingatan sebelumnya Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah jalan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia kepada Xiaoyan Sepertinya tato bunga yang sebelumnya Xiaoyan lihat juga merupakan sebuah perintah Xiaoyan pun merenungkan mengenai teka-teki ini dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini melihat ada sesosok tubuh yang duduk bersilah di puncak gunung Sosok ini juga secara kebetulan mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan Mata Xiaoyan dan sosok ini seketika bertabrakan di udara dan Xiaoyan juga sedikit terkejut Sebelumnya Xiaoyan benar-benar tidak menyadari bahwa ada orang lain di puncak gunung ke-9 Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut Karena sosok yang duduk berkultivasi di sini tidak lain adalah sosok Jiye Ini adalah sosok yang pernah berhadapan melawan Xiaoyan di bintang Hongbang sebelumnya Jiye pada saat ini mengenakan baju kulit ketat yang menutupi sosok indahnya Rambutnya diikat kuncir dan sosok Jiye pada saat ini tampak memsepona Pada akhirnya Xiaoyan perlahan mendarat di tanah karena Xiaoyan teringat bahwa di sini dilarang terbang Sementara itu di sisi lain Jiye pada saat ini masih terus memperhatikan Xiaoyan Dan ia melihat Xiaoyan mengenakan jubah aliansi dosyan Tidak ada niat membunuh yang terpancar dari Jiye Tetapi alisnya pada saat ini sedikit mengerut Wajahnya terlihat pucat dan tampaknya berita bahwa semua yang mulia di aliansi dosyan terluka parah memang benar Pada akhirnya suara dingin Jiye segera keluar perlahan ketika berbicara kepada Xiaofeng Jiye segera berkata sebaiknya ia memberi Jiye alasan yang bagus karena ia datang ke sini Jika tidak maka ia akan tahu konsekuensi apa yang akan ia dapatkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali terkejut karena takut Jiye akan membunuh Xiaoyan Xiaoyan takut Jiye mengenali sosok Xiaoyan dibalik sosok Xiaofeng ini Namun Xiaoyan teringat perkataan ratu bahwa dogat sekalipun tidak akan bisa mengenali identitas Xiaoyan dari penyamaran tersebut Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menenangkan dirinya Xiaoyan harus mencari alasan yang bagus mengenai tujuan Xiaoyan datang ke puncak ke sembilan Jika tidak bahkan meskipun Jiye pada saat ini terluka akan terlalu berat bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan Jiye Pada akhirnya Xiaoyan pun menggertakan gigi dan buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Jiye Xiaoyan pun segera berkata kepada Jiye bahwa ia bernama Xiaofeng murid dari surga ke sembilan Ia adalah seorang alkemis dan ia telah mendengar bahwa Yang Mulia Jiye telah terluka parah Oleh karena itu ia secara khusus datang ke sini untuk mengantarkan obat penyembuh dan berharap dapat membantu Yang Mulia Jiye Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera mengeluarkan pil penyembuh yang sebelumnya Xiaoyan murnikan Melihat botol giyok di tangan Xiaoyan mata Jiye pada saat ini masih terlihat acu tak acu Ia lanjut berkata dengan dingin bahwa setelah berita tentang cedera Jiye ini keluar Semua orang pasti mendambakan posisi dari Yang Mulia Istana Surga ke sembilan Mereka semua benar-benar ingin membunuh Jiye secepatnya untuk mendapatkan tahta Tetapi Xiaofeng pada saat ini memberi obatnya dengan cara Yang Sok seperti itu Dan sepertinya Xiaofeng kesini hanya untuk mencari tahu kebenaran luka dari Jiye Lebih baik pada saat ini Xiaofeng segera pergi dari sini atau jika tidak maka Jiye akan membunuhnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapaknya dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas Xiaoyan pun menganggukkan kelapaknya dan memutuskan untuk pergi dan ketika Xiaoyan berbalik Jiye pada akhirnya segera meminta Xiaoyan untuk menunggu dan memerintahkan Xiaoyan untuk mendekat Xiaoyan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini kembali menoleh Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Jiye yang juga menatap tajam ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini jantungnya berdebar kencang tetapi Xiaoyan bisa merasakan tidak adanya niat membunuh di tubuh Jiye Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan oleh Jiye Xiaoyan pada akhirnya segera berjalan perlahan menuju ke arah Jiye dan menundukan kelapanya Xiaoyan pun bertanya dengan suara yang rendah apakah ada yang ingin yang mulia sampaikan kepada Xiaofeng Jiye pun menggigit bibir bawahnya sebelum akhirnya ia pada saat ini terbatuk dua kali Cairan merah segera mengucur dari sudut mulutnya dan sepertinya lukanya pada saat ini benar-benar serius Jiye pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia memiliki obat penyembuh yang bisa melarutkan racun mayat Xiaoyan pun sedikit terkejut dan Xiaoyan juga memang bisa merasakan adanya udara dingin yang keluar dari tubuh Jiye Pada saat ini Xiaoyan menyadari sepertinya Jiye tidak hanya terluka secara fisik tetapi juga telah keracunan Xiaoyan pada akhirnya melirik ke arah Jiye dan bertanya apakah yang mulia Jiye bisa mengizinkan Xiaofeng untuk memeriksanya Jiye pun melirik ke arah Xiaoyan dan pada saat ini sosoknya sedikit terdiam Setelah beberapa saat pada akhirnya Jiye mengulurkan tangannya Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera memeriksa luka dari Jiye Origin abadi segera mengalir ke lengan Jiye dari dalam tubuh Xiaoyan Setelah penyelidikan singkat Xiaoyan pada akhirnya segera mengerutkan kening Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa ki dan darahnya benar-benar kacau Dan Tian serta tubuhnya juga terluka parah dan terdapat racun yang sangat kuat di dalam tubuh yang mulia Terlebih lagi racun ini juga tampaknya bersifat spiritual dan jika itu tidak ditangani secepatnya Xiaofeng khawatir hidup dari yang mulia benar-benar akan berada di dalam bahaya Mendengar hal tersebut Jiye pada saat ini masih tetap acuh tak acuh Meskipun menyadari apa yang disebutkan oleh Xiaofeng ini memang benar Jiye pada akhirnya dengan tetap dingin segera bertanya apakah ia memiliki pil untuk peredah nyeri Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki pil tersebut Tetapi menghilangkan rasa sakit tidak akan bisa menyembuhkan racun di tubuh yang mulia Xiaofeng baru saja memeriksa dan menemukan bahwa sebagian besar racun adalah tertanam di punggung yang mulia Racun ini harus segera dikeluarkan dan dengan seperti itu ada kemungkinan untuk menyelamatkan nyawa dari yang mulia Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar harus memastikan sesuatu di punggung dari Jiye Niat sebenarnya Xiaoyan adalah untuk melihat apakah ada tato bunga di punggung Jiye Xiaoyan teringat pesan sebelumnya yang disampaikan oleh Mingyue bahwa Xiaoyan bisa mempercayai Orang dari aliansi Doshan dengan tato bunga Jika Jiye pada saat diperiksa tidak memiliki tato bunga maka Xiaoyan benar-benar tidak akan berbelas kasihan Bagaimanapun orang-orang inilah yang menyebabkan anggota tim Fearless tidak diketahui hidup dan matinya Xiaoyan benar-benar memiliki dendam terutama dengan Chuling dan Xiaoyan benar-benar harus membunuh Chuling Sementara itu di sisi lain Jiye pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit keraguan di matanya Tentu saja Jiye pada saat ini tidak bisa begitu saja percaya kepada Xiaoyan Jiye ragu-ragu sejenak dan setelah sedikit merenung pada akhirnya ia hanya bisa menggertakkan giginya Ia pun segera membalikkan punggungnya ke Xiaoyan dan ia perlahan melepas pakaian kulit ketat miliknya Segera setelah itu punggung halus dari Jiye seketika terlihat dan Xiaoyan memperhatikan Jiye Xiaoyan melihat bahwa pada saat ini Jiye hanya menggunakan kain putih yang membungkus dadanya Api jahat Xiaoyan pun melonjak sedikit dan Xiaoyan pada saat ini segera menekan perasaan tersebut Pipi Xiaoyan memerah sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah punggung Jiye Melihat lebih dekat Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena ada luka yang menjalar di seluruh punggung Jiye Sepertinya Jiye telah terluka oleh benda tajam dan benda tajam ini tampaknya bukanlah benda biasa Jiye benar-benar dengan paksa menggunakan origin ki untuk menghentikan pendarahan dan penyebaran racun tersebut Xiaoyan pada akhirnya melihat luka ini dengan hati-hati dan menyadari ada energi hitam yang muncul dari luka tersebut Xiaoyan pun mengerutkan kening karena energi hitam ini terus-menerus mengikis tubuh Jiye Dan hal itulah yang pada akhirnya membuat Jiye lemah